Halilintar Anuvial Asmit, atau lebih dikenal sebagai Bapak Atta bukak suara soal perjodohan Fuji dengan Saaih. Bapak Atta terang-terangan ingin menjodohkan Saaih dengan Fuji Utami mengenang hubungan selegram Fuji Utami yang saat ini berjalan baik dengan keluarga Atta. Selain itu nama selegram Fuji Anti Utami alias Fuji terus mendapatkan sorotan di sosial media dari para netizen. Yang terbaru, Fuji mengungkap kriteria ataupun sifat pria yang bisa membuatnya terpikat. Kali ini dia belak-belakan menjelaskan tentang bagaimana sosok cowok yang memikat hatinya. Menurut selegram 21 tahun itu, ia sangat menghindari pria yang bersikap palsu atau berpura-pura tak menjadi diri sendiri. Yang gak peres, palsu, yang gak sok, yang gak sok, sombong, sih, kata Fuji dikutip dari potongan video di TikTok Neusubde Indonesia. Adik dari Fadli Faisal itu juga menyebut dirinya merupakan sosok wanita yang tak gengsi untuk menunjukkan usahanya. Karena alasan itulah jika seseorang pria mendekati, bintang film bukan Cinderella itu bakal lebih menunjukkan usahanya. Kalau misalnya lagi deket sama orang mungkin kayak bakal effort banget kali, tuturnya. Tapi tergantung, kalau misal dia effort aku bakal effort, terangnya. Seperti yang kita ketahui salah satu selegram yang sering mendapat sorotan yakni Fujianti Utami Putri alias Fuji. Saat ini, dia diketahui tidak dalam keadaan yang baik. Kabar kurang sedap datang dari Fuji. Hal ini menyusul ketidaksegajaan yang ia lakukan ketika menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah. Kejadian ini kemudian ia umumkan melalui unggahan story Instagramnya. Sambil menunjukkan lidah penuh darah. Adik dari Fadli Faisal ini kemudian mempertanyakan hal ini kepada netizen. Soal ada pertanda apa lidahnya bisa sampai tergigit. Arti lidah kegigit, bunyi question box yang dicantumkan Fuji dalam story Instagramnya. Beberapa jawaban pun didapatkan Fuji, mulai dari sedang dirindukan seseorang, ada pula yang menyinggung soal kejahatan. Sang selegram akhirnya mencari tahu sendiri di internet soal alasan pasti lidahnya tergigit. Menurut ilmu kedokteran, lidah sering tergigit adalah tanda-tanda seseorang mengalami stres. Lidah tergigit yang terjadi secara berulang-ulang bisa jadi akibat kondisi tertentu seperti stres atau keadaan di bawah tekanan, tulis keterangan di unggahan lainnya. Melihat itu, Fuji langsung takut dan menulis reaksinya yang seperti berteriak. Ungkapnya, selain itu selegram Fuji anti-utami alias Fuji baru-baru ini mengungkap dirinya sedang dekat dengan seseorang. Fuji bahkan mengaku didekati bukan dari kalangan orang biasa melainkan dari Crazy Rich namun bukan Satria Ananta. Ini dibantah oleh Fuji meskipun ia membenarkan kalau dirinya sedang menjalin hubungan dengan seorang pria. Hal itu diungkapkan Fuji baru-baru ini dalam sebuah podcast yang diunggah ulang oleh akun gosip lambe underscore danu pada Senin, 8 April 2024. Nah, Fuji katanya lagi dideketin sama Crazy. Terima kasih telah menonton!